Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin kali ini kami bisa sawan silaturrahim ke dalam ipun Cak Panji beliau adalah praktisi spiritual sekaligus banyak membantu dalam penelusuran-penelusuran di beberapa tempat-tempat yang pernah kami telusuri di momen-momen video Pungkutan Pring kali ini teman-teman sebelum kita bertanya-tanya nih tentang Cak Panji izinkan kami untuk mendoakan semuanya saudara-saudara Pungkutan Pring semoga hari ini dalam keadaan syahat olaviyah dalam rezeki yang barokah umur panjang yang barokah eh sedikit profil tentang Cak Panji ini banyak yang bertanya ah apakah keberadaan dari Cak Panji tentang nasabnya sampai ke Majapahit terutama Cak Panji seperti di video yang kemarin-kemarin bisa dipertanggungjawabkan dalam artian seperti apa bertanggungjawabannya terhadap publik terutama Cak Panji ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara saya di seluruh wilayah Mojogerto khususnya juga di Pulau Jawa yang pada umumnya saya akan menjelaskan suatu filosofi yang berhubungan dengan nasab ataupun faktor keturunan itu sudah dikodratkan sama yang kuasa nanti ada keturunan garis keturunan apapun itu bukan suatu jaminan dalam kehidupan manusia untuk menuju jenjang ke alam akherat untuk menuju ke pangkuan ilahi yang menurut penting kita harus bisa membawa diri kita bagaimana kita bisa menghadap kepada yang pencipta dengan keadaan busnul watimah yaitu dengan cara perilaku apapun tapi jangan menyimpang dari ajaran agama kita masing-masing terutama juga ajaran kita orang Jawa juga harus paham gimana budaya Jawa itu yang harus kita pahami ini masalah sopan santun tepos liroh andap asor sabar lipnoman lanriman ini kan kudu dimengerti terutama khusus generasi muda yang harus belajar untuk memaham hal seperti itu kita tanggung jawab masalah nasob untuk berat bukan masalah kita nasob dari suatu yang baik untuk mempertahankan diri kita untuk hal yang baik dari jangan condong nasob itu berhubungan dengan harta misalnya nasob kita dari kerajaan berarti kita harus bisa mempunyai harta benda yang meluap melimpahkan tidak kita harus bisa memaknai secara batinia kita sukih tanpa tapi melarat hati marang gusti kang moho kuoso ini sifat-sifat yang harus kita dalami kita telucuri Hai ada banyak yang bertanya ya Mas Denia tentang nama dari channel YouTube kami yaitu bongkotan pring kenapa kok namanya bongkotan pring kok gak cari yang lebih bagus lah terus eh apakah ada filosofi dari nama bongkotan pring saat ini beliau yang menjelaskan tentang filosofi dari bongkotan pring ya munggu Cak Panji ya filosofi dari bongkotan pring sendiri kita ambil dari namanya pring pring itu bahasa jawanya deling deling itu kutu kendel kutu iling nama dari bongkotan itu sudah pangkal dari pring tadi kita harus mempunyai pangkal diri kita pangkal batin kita untuk iling nangsin kuoso apa itu namanya agama agama kita harus kuat filosofi bongkotan pring dibikin apa saja kuat bikin rumah juga kuat jadi filosofi kita ambil dari bongkotan pring itu bagus kalau untuk memotong untuk fungsinya bongkotan pring disitu kan kita perjuangan kita dihadapkan pada carang landepi carang hati kita harus hati-hati kalau ketemu landepi carang hati kita harus hati-hati siapa caranya merangi atilan batin supaya gak kesasar gak kesasar nyimpang cokok agomo oke kita babat dulu caranya supaya bersih kita baru meraih bongkotan tadi itu pun juga penuh perjuangan seperti ada lambang-lambang yang di depan saya ini hanya yang bisa dimaknai bayu haji watu haji dan manusia haji nah itu juga filosofi nenek moyang kita dulu untuk melengkapi kehidupan tapi di zaman era seperti ini kita memeluk agama kita agama apa nah ini kita hubungkan dengan kitab kita yang jangan sampai sehingga kita terbawa ke hal yang negatif jadi kita jangan menganggap watu haji kayu haji atau wasi haji itu segalanya bagi kita karena yang segalanya bagi kita itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini hati supaya diri kita yang punya haji haji ini diri soko lati haji nerogo soko busono hati bukan haji ini diri soko watu haji kayu haji lanusi haji itu sebagai lambang contohnya ini ada lambang dari yang dinamakan pring junjung derajat yang filosofinya sama dengan pring petuk yang dimaknai pring junjung derajat kita harus pring tuh bahasanya deling kutu kendel iling marangkusti supaya awak kita isok junjung derajat ngelmulan dunyone kanggu ibadah nang singkuwoso sing kembarane junjung derajat ya pring petuk sebuti carang petuk hatiku ngerteni carane merangi atilan batine dan petuk marangkustine ben ga kesasar napsune hati filosofi pring petuk udah ga usah diburu yang penting kita kepetuk marangkustine hati hati batin nyambung sama yang sama Allah itu yang namanya kita sudah punya pring petuk apa artinya kita punya junjung derajat tapi batin kita nggak bisa kita bawa derajatnya ke Allah ya perjumah punya junjung derajat yang penting disitu seperti kayu setigi apakah ada filosofi tertentu Cak Wanji ya kayu setigi itu suatu bentuk kayu kayu yang bisa dinamakan kayu mujijat yang namanya setigi kudu tegen hati ngadepi wawaya obo hai kudu isok mbalikno nang singkuwoso namun no menungso tadi opo hai iku singger sakno yang singkuwoso kudu isok jejak kayu setigi kudu isok jejak kayu setigi atau sok kayu setigi gak kena dihungkil munggwe ati marangkustine ya panci tentang disini kan ada seperti semua yang ada disini ya cak panci ya dari cerita cak panci tadi di belakang layar bahwa ini semua seperti batu-batu aji ini dan tidak mencari tapi kadang datang sendiri ya begitu fenomena-fenomena yang seperti itu menurut cak panci sendiri itu apakah ada kaitannya dengan goibia ataupun ada ulasan-ulasan tertentu dengan datangnya benda-benda ini tadi kepada cak panci ya ini seperti datangnya benda-benda ini kan di luar nalar manusia di luar akal sehat kenapa bisa datang itu kan juga kehendak sahabat ya kehendak Allah kan banyak batu haji wasi haji kayu haji itu tidak luput dari kekoiban nah kekoiban itu juga tidak luput dari yang namanya di luar akal roma yang namanya jawa ngarani watu itu ada di sini, pesih itu ada di sini, kayu itu ada di sini nah di sini itu apa? yang siap kekoiban apa itu, yang dikasih Allah melebih di sana bareng dan bareng-bareng saya jadi kalau misalnya mereka itu keren anak-keren Allah ya ada hubungannya karena Al-Quran dan surat Anas ini kan disebut jin bisa ibadah cuma ibadahnya bareng-bareng karena menunggu bisa ngutip sejarahnya Nabi Nuh Adam Sani belajar dewa dikutip nanti sejarah ini ini tak jelas mungkin pertanyaan-pertanyaan persepsi-persepsi masing-masing ya tolong belajar sejarah yang penting itu sejarah kita selain belajar agama tentang baca Al-Quran melaksanakan sholat kita harus juga jangan lupa sejarah dari mulai kanjeng Nabi atau mulai dari Nabi Adam atau sejarah Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ayub Nabi Getir kita harus paham supaya kita gak terjurumus ke hal-hal yang negatif ketika kita ya Cak Panji kedatangan nih benda-benda yang seperti ini dalam konteksnya itu apa tindakan kita terhadap benda-benda tersebut apakah merawat dengan secara khusus atau seperti apa Cak Panji ya kita merawat secara khusus ya juga tidak karena saya memahami tentang Watu Aji Kayu Aji Wesi Aji ini sampai ngalah no Aji diri niawa edw nang singgu aso kalau dia datang yaudah datang kalau kok minta makan ya cari makan sendiri karena 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 Cak Panji cari makan ya saya juga cari makan sendiri jadi jangan kalau kita pakai kukoramben apa-apa nanti salah persepsi bisa dinamakan kita lupa sama yang yang maha kuasa ini ini cuma gambaran filosofi nenek moyang kita kita nggak bisa berberi lagu seperti nenek moyang kita yang betul-betul murni pun punya Watu Aji Kayu Aji Masih Aji Beliau-beliau masih bisa mancer Cak Panji kan di luar nih di tempat-tempat yang katakan sudah istilahnya disakralkan begitu ya ada banyak pohon-pohon besar yang diselimuti kain putih bahkan putih sama hitam itu seperti di Bali lah katakannya menanggapi hal seperti itu apakah ada fungsi lain ada tujuan lain dari leluhur kita kok pohon-pohon seperti itu kok diselimuti oleh kain begitu Cak Panji bagaimana menurut Cak Panji ya itu kan dari segi manusianya itu wet dikemulik lawan kemulik sifat bersyukur cara untuk meluapkan rasa syukur kepada yang kuasa dengan cara mereka masing-masing kita sekarang harus bisa mengarahkan kalau hal yang baik harus jadi yang baik jangan sampai hal yang baik nantinya di belakang malah jadi yang buruk melupakan Allah itu jangan sampai itu cuma ucapan nenek moyang kita rasa syukurnya kepada Allah lewat hal seperti itu ada yang pakai ritual ada yang bersih desa itu cuma rasa syukur yang penting itu batin kita rasa syukur kita cuma itu kan gambaran secara lahiriah diwujudkan tapi batinianya juga harus betul-betul dijaga namanya bener bener itu macam telur bener nomor sici itu bener nomor lor itu bener yang bener nomor telur moho bener nomor sici bener itu kan bener dari nedewe gurung mesti bener kan wong liya bener bener jari nedewe bener jari wong liya ya bener gurung tentu itu bener menguas koso asing paling hakiki bener maha bener mereka bener ya Allah kan makna menung saya salah 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 yurib tentang majabahit ini cak panji sebagai panjenengan tinggi ini saya ada nasab dari majabahit menangkapi fenomena saat ini yang di gembur gemburkan di luar bahwa akan majabahit akan jaya kembali majabahit akan menusantara kembali kutipan seperti itu menurut cak panji seperti apa ya masalah munculnya majabahit nanti nanti kan ada omongan atau kutipan dari manapun kan bakal muncul mana majabahit ini dimaknai muncul mana ini perilaku 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 ini khususnya orang majabertu ini mulai uri-uri kebudayaan jawa ke majabahit cuma tolong ngaku ngaku uri-uri budaya jawa tapi tulisan jawa orang ngerti ya itu yang repot itu aku juga ngerti di sini bahasa jawa itu tulisannya apa mojohnya apa maksudnya apa sopan santunya apa andap asari apa laman rimane apa urusan waktu kalau muncul lagi bangunan istana apa muncul lagi itu masalah waktu itu urusan Allah itu nanti munculkan atau tidak itu ganda Allah yang penting sekarang itu yang muncul itu perilaku perilaku jawa perilaku majopahit ini butuhnya banyak anak-anak muda sekarang yang menggeluti budaya jawa uri-uri budaya jawa tapi jangan disalahpahamkan antara budaya dan agama budaya ya budaya perilaku agama juga agama lebih bagusnya kita melaksanakan agama kita misal islam kita melaksanakan syariat islam tapi perilaku kita sopan santun itu lebih bagus tadi ada nama dengan istilah Satrio Piningit Cak Panji menurut Cak Panji bagaimana itu yang dimaksud dengan Satrio Piningit itu Cak Panji Satrio Piningit itu seperti nama di pewayangan itu semar itu kan wujud nyatanya di era sekarang itu orang yang bagaimana sama dengan Satrio Piningit itu tapi kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya ini Satrio Piningit yang monggo-monggo baik silahkan cuma enggak seperti itulah Satrio Piningit Satrio Piningit itu sifat sifat dari manusia yang betul-betul pilihan dari Allah hati kita enggak bisa Satrio Piningit itu disana disana enggak bisa semua orang bisa jadi Satrio Piningit itu memang Allah yang memberi bukan kehendak manusia hati-hati kalau masalah Satrio Piningit itu ya sifatnya seperti semar senang ini ngomong enggak senang donya tapi donya ini enggak enggak senang jadi rojo padahal rojo penggawaannya ya bisa tadi buruh bisa jadi juragan ya bisa lahan nangis tadi wedok tapi bukan tanda kutip tadi banci ya enggak jadi bisa keibuan ngomong bisa kebapakan tanggung jawab itu Satrio Piningit itu sifatnya seperti semar kalau di pewayangan dan akan muncul di tahun ganjil yang dimaksud dengan tahun ganjil itu apakah ada filosofi filosofi tertentu apa memang tahun nya memang benar-benar ganjil kalau tahunnya memang tahun bilangannya bilangan ganjil dimaksud ganjil itu ada keistimewaan ada keganjilan munculnya itu pasti tanda-tandanya dimulai dari bencana alam dulu baru nanti muncul sesuatu hal itu yang baik tanda-tandanya disitu makanya kita harus bencana alam bencana alam yang gimana diri kita juga sering kena bencana seperti apa ya itu bencana alam itu muncul dari diri kita sendiri bagaimana kita mensikapi mensyukuri apa yang diberikan sama Allah sama kita ini jangan sampai itu dijadikan suatu bencana tapi kita kembalikan kepada Allah ini rahmat ini rahmat Allah yang besar supaya enggak ganjil diri kita nanti kita kedatangan tahun ganjil tahun genap tapi diri kita genap kepada Allah Alhamdulillah teman-teman kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru bersama Cak Panci yang jelas dari tayangan ini ambil sesuatu yang baik dan buang sesuatu yang tidak baik karena semuanya kembali kepada diri kita masing-masing oke teman-teman pokotan pring mungkin cukup disini dulu untuk perjumpaan kita di session jumpa siraturahim bersama Cak Panci insyaallah kedepannya kita update tentang pengetahuan-pengetahuan bersama Cak Panci salam budaya nusantara tinggalkan perselisian sambung persaudaraan wa'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati